Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma channel 87 Tutorial perbaikan Baratang rumah tangga dan berbagi Di idea kreatif dari barang-barang bekas Sebelum ini untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan yang sudah menonton video ini Saya akan semoga teman-teman semua Selalu beri kesehatan Selalu beri keselamatan Selalu beri selamat dan selamat Dan juga selalu beri rezeki Selalu beri manfaat Bagaimana teman-teman disini saya Kedatangan pasien medjikom Mereknya Miyako Ini kendalanya nasinya cepat basi Nasinya cepat basi Kalau pagi buat masak Belum sampai sore sudah basi Atau berair Jemek Itu yang seringkali terjadi teman-teman Jadi bila teman-teman mempunyai medjikom Dengan kendala yang sama Jadi nanti bila teman-teman mempunyai medjikom Dengan kendala yang sama Nanti bisa dipraktekan ya Apakah Nanti dengan cara ini Mudah-mudahan Nanti medjikom teman-teman Bisa normal kembali ya Tidak basi-basi lagi nasinya Ya bikin jengkel teman-teman ya Kalau pagi buat masak Ternyata sore sudah basi Oke teman-teman Langsung saja Kita coba dulu Kita colokkan ke listrik Caranya Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Ini kita buka terlebih dahulu Ya Dibuka seperti ini Kemudian Ini colokkan ke listrik Ini posisi menyala warm Kalau untuk memperbaiki masalah penghanatnya Biarkan posisi Indikator warm yang menyala Jangan diturunkan ke bawah Biarkan yang lampu warna kuning Magic warmer Ya Tunggu Mungkin sampai 5 menitan ya Teman-teman pegang Yang samping ini Apakah yang samping panas Atau itu panas Ada dua kemungkinan teman-teman ya Bila setelah teman-teman colokkan seperti ini Teman-teman pegang-pegang samping Samping tidak panas Dan tetap tidak panas Maka ada dua kemungkinan Kemungkinan elemen samping yang rusak Atau elemen tutup yang rusak Karena untuk bawaan Itu rangkaian seri Rangkaiannya seri Bila ada salah satu Elemen yang putus Atau penkabel yang putus Maka kedua-duanya tidak bisa panas Elemen banget yang berada pada samping Dan tutupnya Ternyata ini tidak panas sama sekali Tidak terasa hangat Langsung kita lepas lagi Colokannya kita lepas dulu Kemudian ini yang seringkali terjadi Teman-teman ya Teman-teman lihat bagian belakang Bagian engselnya Ini seringkali kabelnya putus Wah ini juga sangat kotor Ini juga harus digersihkan terlebih dahulu Teman-teman buka Teman-teman siapkan obeng Obeng plus seperti ini Atau obeng kecil Ataupun teman-teman punya tas pen Tas pen juga bisa Pakai tas pen Seperti ini Teman-teman buka Ini ada baut Ini dibuka terlebih dahulu Kemudian ini dicongkel Nah Disini ada dua kabel ya Ini ada kabel warna biru Dan warna merah Ini yang menghubungkan Ke elemen tutup Ini coba kita tarik Nah ini putus Ini juga hampir putus ya Kelihatan ya Langkah pertama ini Kita sambung terlebih dahulu Namun ya Karena ini potongannya Ada di dalam sini Sangat pendek Tentunya harus membuka tutupnya Teman-teman ya Tutupnya harus dibuka Kalau tidak dibuka Nanti tidak bisa Karena sangat pendek ya Nanti keseritaan Untuk menyambung Nanti akan saya kasih Saya kasih trik ya Agar ini tidak Mudah putus ya Untuk membuka Untuk yang merek Miyako Bila Bukanya Atau penguncinya Seperti ini Ini tinggal ditarik Teman-teman ya Tinggal ditarik Seperti ini Nah Sudah lepas Kemudian Yang ini juga Ditarik Setelah itu Ini di Buka Di balik seperti ini Teman-teman Lihat Bagian ini Bagian sini Apakah ada Daut Atau mur ya Kalau ada Ini lepas Lebih dahulu Nah Contohnya seperti ini Dilepas dulu Karena untuk tiap merek Berbeda ya Tiap merek itu Berbeda Cara bukanya Ini untuk yang Miyako Seperti ini Setelah bau dilepas Tinggal ini Disungkel teman-teman ya Wah Wah Nyangkut-nyangkut Ini teman-teman Cari Atau Pisau yang tipis Atau Beny yang tipis Seperti ini Buat menongkel Dijongkel Seperti ini Pelan-pelan Muter Kayak Melepas Ben motor ya Ya Seperti ini Puter Pelan-pelan Nanti Lama-lama Juga terbuka Ini sudah Hampir terbuka Hampir lepas Nah Sudah lepas Teman-teman ya Kalau sudah Lepas Ini Dibalik Seperti ini Ini tinggal Teman-teman Sambung Kalau ini Masih Panjang Ya Tentunya Langsung Disambung Bisa Teman-teman ya Kalau pendek Yaitu Dicarikan Sambungan Ini Dipotong Sekalian Teman-teman Disambung Ulang Biar Rapi Ini Disambung Dulu Dikupas Kalau sudah Terkupas Seperti ini Teman-teman Siapkan ya Selas Selas Bakar Yang kecil Ini Potong Dua Potong Dua potong Ambil Dua potong Secukupnya Kemudian Teman-teman Siapkan Selongsong Seperti ini Selongsong Seperti ini Kalau ada Yang lebih Tebel lagi Teman-teman Saya carikan Dulu Ini Teman-teman Ini Selongsong Ini Anti Panas Ini Potong Seperti ini Nah Kemudian Ini Dimasukkan Terlebih Dahulu Sampai Ini Keluar Seperti ini Ini Juga Sama Sama Jadi Tidak 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 Perlu Disolder Teman-teman Ya Kalau Sudah Seperti ini Ini Dimasukkan Dulu Untuk Selas Bakarnya Disambung Diuntir Untir Seperti ini Kemudian Ini Selas Dimasukkan Dan Ini Juga Ini Juga Diuntir Untir Kalau Sudah Ini Selas Dibakat Dimasukkan Seperti ini Setelah Masuk Kemudian Teman-teman Panas Seperti Kore Sebenarnya Sudah Rapat Teman-teman Sudah Rapat Kemudian Ini Selongsongnya Buat Bungkus Agar Tidak Mudah Putus Ketika Terjepit Karena Ada Lapisan Selongsong Ini Ini Trik Agar Nanti Bisa Awet Bertahun-tahun Tidak Putus-putus Lagi Seperti Ini Kemudian Teman-teman Pasang lagi Untuk Penguncinya Penguncinya Dipasang Terlebih Dahulu Seperti Terpasang Lanjut Dicoba Dulu Teman-teman Untuk Mencoba Ini Teman-teman Ganjil Seperti Ini Ganjil Dulu Setelah Teman-teman Ganjilnya Pakai Kemudian Colokkan Ke Listrik Posisi Warm Ataupun Menghangat Tunggu Kurang Lebih Sampai 5 Menit Ya tujuannya teman-teman tujuannya diganjir seperti ini agar panasnya ini benar-benar panas dari elemen elemen teratas bukan karena wap yang dari bawah sini alhamdulillah ini sudah panas ini pun juga sudah panas jadi permasalahan ataupun penyebabnya cuma karena ini bagian SL ini kabelnya putus kabel yang menghubungkan ke elemen tutup agar awetnya ini dikasih serong-serong seperti ini ketika ketekan ya posisi terjepit ini tidak mudah putus lanjut setelah selesai ini tinggal dipasang kembali ini tinggal ditekan-tekan saja teman-teman ya nah seperti ini tekan-tekan ini dilepas dulu teman-teman ini dilepas dulu ini pasangnya belakangan nah sudah ditekan kalau sudah tinggal dia kembalikan lagi tinggal dia tetap lagi ke bagian belakang dan sudah selesai elemen penghangat sudah panas samping tutup juga sudah panas sehingga kalau elemen penghangat panas maka nasinya tidak basi-basi lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jangan lupa dukung terus asma channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh